Gawat para generasi ya, Optimus Prime sudah datang ke Indonesia. Apakah dia akan menyerang manusia atau justru melindungi kita? Sial. Baik para generasi ya, seperti yang kita tahu saat ini, aliansi Eren Jagger dan para alien sedang mengumpulkan pasukan Titannya dan kemungkinan terburuknya adalah mereka ingin menghancurkan dunia kita. Oleh karena itu saat ini, kita punya beberapa strategi untuk melawan Eren dan para alien. Strategi pertama sudah setengah berjalan, yaitu dengan cara mencari lokasi keberadaan jejak para Titan tersebut, agar kita bisa mendapat sejumlah informasi dan kita bisa meminimalisir dampak yang akan terjadi nantinya. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya merasa strategi pertama saja tidak cukup untuk melawan aliansi Eren Jagger teman-teman. Jadi sekarang, saya sudah menyiapkan strategi kedua yang tujuannya adalah untuk melawan langsung pasukan Titan Eren pada saat Perang Besar nanti. Nah, strategi kedua itu adalah kita juga harus membentuk pasukan aliansi yang berisi makhluk-makhluk raksasa yang bisa menandingi pasukan Titannya Eren. Sebagai contoh, mungkin kita bisa merekrut makhluk seperti Godzilla, King Kong, Naga, Ultraman, atau makhluk-makhluk kuat raksasa lainnya. Siapa tahu mereka bisa kita ajak kerjasama untuk menjadi sekutu organisasi rudal. Bagaimana? Cukup jenius bukan ide saya? Jadi, di ekspedisi kali ini kita tidak akan membahas misteri jejak Titan terlebih dahulu, karena kita akan memulai strategi kedua. Let's go! Oke, makhluk raksasa pertama yang akan kita cari dan akan kita rekrut adalah makhluk alien berbentuk robot yang berasal dari planet Shabatron atau yang sering dikenal dengan nama Transformer. Alasan kenapa saya ingin merekrut makhluk robot ini, tentu saja di samping ukurannya yang besar, Transformer juga punya teknologi tempur yang bisa berpotensi mengalahkan pasukan Titannya Eren. Tapi pertanyaannya, apakah makhluk Transformer ada di dunia nyata? Dan jika memang ada, apakah mereka bisa kita ajak bekerjasama nantinya? Hmm, oke untuk lebih jelasnya langsung saja kita selidiki teman-teman. Tapi, sebelum itu untuk kalian yang baru menemukan channel ini, perkenalkan, kami adalah salah satu organisasi rahasia yang mempunyai misi untuk menuntaskan kasus aneh dan gila yang ada di dunia ini. Dan dengan tangan terbuka, kami ingin merekrut kalian menjadi bagian dari organisasi rahasia kita. Caranya simple, bantu channel ini mencapai 7 miliar subscriber agar organisasi rahasia rudal segera menguasai dunia. Sudah, bagus. Sekarang misi pertama kalian adalah like video ini dan share ke teman-teman PA kalian. Jika sudah, bagus. Sekarang kalian sudah resmi menjadi bagian dari organisasi rahasia kita. Congratulations and welcome to the club. Oke, langsung saja kita pecahkan mister ini. Let's go! Langkah pertama untuk merekrut Transformer agar menjadi sekutu kita, tentu saja adalah kita harus memastikan jika makhluk Transformer ini memang benar-benar ada di dunia nyata. Nah, dengan waktu kurang lebih selama 4 hari penyelidikan, akhirnya saya berhasil mendapat sejumlah bukti berupa rekaman video dan penampakan di Google Maps. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, mari kita lihat bukti yang pertama teman-teman. Bukti pertama ini adalah penampakan dari makhluk Transformer berbentuk mobil berwarna kuning bernama Bumblebee. Nah, lokasi keberadaan Bumblebee di dunia kita pernah terlihat di sebuah tempat yang ada di daerah Utah, Amerika Serikat. Oke, langsung saja kita pergi ke sana. Ini dia, nama tempatnya adalah Larry Hamiller Chevrolet Provo. Hmm, sepertinya ini adalah tempat dealer mobil atau tempat distribusi penjualan mobil dengan merek Chevrolet, teman-teman. Oke, sekarang kita coba turun di sekitar sini dan... Itu dia, tempat yang menjadi saksi di mana Transformer bernama Bumblebee pernah terlihat penampakannya di sini, teman-teman. Kalian tidak percaya? Oke, seperti biasa akan saya buktikan. Pertama, kalian perhatikan dulu baik-baik karakteristik tempat ini, teman-teman. Mulai dari segi bentuk bangunannya sampai background pemandangan gunung di belakang tempat ini. Sudah? Bagus. Sekarang langsung saja kalian lihat bukti rekaman video ini. Terima kasih telah menonton! Nah, dalam rekaman video itu terlihat jelas jika Bumblebee sempat menampakkan wujud aslinya di tempat ini, teman-teman. Mungkin dia emosi karena dipukul-pukul seperti itu. Ya, manusia memang kadang tidak berperikrobotan. Ya, selalu seperti itu. Tidak berperikrobotan. Tidak berperikrobotan. Nah, seperti yang kalian lihat, mulai dari bentuk dan penampilan tempat ini sampai background pegunungannya terlihat sama percis dengan tempat yang sudah saya tunjukkan di awal tadi, yaitu yang ada di wilayah Utah, Amerika Serikat. Bisa kalian lihat sendiri, teman-teman. Sama percis, bukan? Jadi, saya yakin makhluk Transformer bernama Bumblebee pernah berada di tempat ini. Oke, bukti yang kedua ini berlokasi di sebuah bandar udara yang ada di daerah Perancis. Tepatnya berada di Bandar Udara Internasional Charles de Gaulle. Ini dia, teman-teman. Nah, saya yakin di sebuah lokasi yang ada di bandara ini, pasti terdapat tempat persembunyian makhluk Transformer dengan bentuk pesawat, teman-teman. Kenapa saya bisa seyakin itu? Karena seseorang yang diketahui bekerja sebagai pilot di Bandar Udara ini sempat merekam dua penampakan aneh yang terjadi pada maskapai pesawat dengan nama Air France. Penampakan aneh yang pertama adalah pada saat pesawat Air France itu akan lepas landas. Nah, normalnya pesawat pasti akan terbang secara perlahan dan sejajar. Tapi yang terjadi dalam rekaman itu justru sebaliknya. Oke, daripada kalian penasaran, langsung saja kalian lihat rekaman videonya. sebuah lokasi. Esta oportunidad, me encuentro cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles California. Acá, en la ciudad de Los Ángeles los aviones. Estamos en la parte de la línea. Lihat, lihat itu teman-teman Aneh sekali bukan? Pesawat Air France-nya malah terbang mengikuti cara seperti burung Hmm, awalnya saya pikir itu mungkin cuma fitur teknologi terbaru dari pesawat Air France di bandara ini Karena Bandara Charles de Gaulle merupakan pusat penerbangan internasional di Perancis Jadi mungkin saja pemerintah Perancis sudah berhasil menciptakan pesawat dengan mekanisme terbang layaknya seperti sekor burung Ya, itu yang saya pikirkan awalnya Tapi setelah saya melihat rekaman keduanya Ini dia teman-teman Wikipedia Ini gigante Atau dia ini Tallulah Jajaja Jajaja Jaja 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 kita harus lihat tidak ada pestaan tidak ada pestaan wow 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 saya lihat lebih besar escucha ada pestaan kita akan lihat lihat itu 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 saya kemudian langsung bisa menyimpulkan alasan pesawat itu bisa terbang seperti burung itu karena pesawat Air Friends adalah makhluk transformer oke bukti penampakan transformer yang ketiga ini adalah transformer berbentuk mobil berwarna merah teman-teman nah transformer berwarna merah ini pernah terlihat di tiga wilayah yang berbeda langsung saja ke penampakan yang pertama transformer merah pertama transformer merah pertama saya temukan pernah terlihat di sekitar wilayah Kanada tepatnya di daerah pedesaan Pinawa Manitoda pada tahun 2014 yang lalu oke untuk membuktikannya langsung saja kalian lihat rekaman video amatir ini atau yang 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 ada yang 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 Oke penampakan transformer mobil merah yang kedua Saya dapat dari kasus kecelakaan mobil yang terjadi di sekitar jalan yang ada di kota Ruidoso Neo-Meksiko pada tahun 2017 yang lalu Langsung saja ini dia rekaman videonya teman-teman Oke penampakan yang terakhir saya temukan dari wilayah Turki teman-teman Saat ini diduga mobil transformer itu berada di sebuah tempat bernama Light Vision Ini dia teman-teman Langsung saja ini dia penampakannya Terima kasih telah menonton! Nah itulah ketiga penampakan transformer dengan bentuk mobil berwarna merah yang keberadaannya saya temukan di tiga wilayah yang berbeda Hmm jadi menurut kalian apakah ketiga mobil itu sebenarnya adalah mobil yang sama atau justru mobil yang berbeda? Ayo komen di bawah teman-teman Saya ingin tahu pendapat kalian bagaimana Langkah kedua untuk merekrut transformer agar menjadi sekutu kita adalah dengan cara mencari keberadaan pemimpin dari ras transformer itu sendiri Dan kalian pasti sudah tahu betul siapa pemimpin dari ras transformer Yap itu dia Optimus Prime Transformer dengan bentuk mobil trailer ini termasuk transformer paling kuat dan merupakan sosok pemimpin yang sangat bijaksana Jadi tugas kita sekarang adalah mencari keberadaan Optimus Prime di dunia nyata Oke langsung saja kita mulai penyelidikannya Let's go! Baik para generasi ya Selama kurang lebih satu minggu penyelidikan Sepertinya keberuntungan berpihak kepada saya Karena akhirnya saya bisa melacak lokasi keberadaan Optimus Prime di dunia kita saat ini Nah terdapat tiga wilayah di bumi yang sempat didatangi oleh Optimus Prime Langsung saja saya bahas lokasi yang pertama Oke lokasi Optimus Prime yang pertama saya temukan di wilayah Amerika Serikat Tepatnya di sebuah kota yang dinamakan dengan kota Stillwater Ini dia teman-teman Oke langsung saja tanpa basa-basi Mari kita lihat penampakan Optimus Prime nya Wah lihat itu teman-teman Dari atas ini saja penampakannya sudah terlihat jelas Jika objek raksasa ini sudah pasti adalah Optimus Prime Lihat itu teman-teman Tapi supaya pemandangannya lebih-lebih jelas lagi Langsung saja kita turun di sekitar sini Dan itu dia penampakan Optimus Prime Wah luar biasa Sangat-sangat luar biasa Lihat itu teman-teman Oke selanjutnya untuk lokasi yang kedua Optimus Prime pernah terlihat keberadaannya di wilayah Indonesia teman-teman Yaitu tepatnya berada di daerah Tanggerang, Banten Di sekitar jalan tempat perumahan Golden Stone yang ada di wilayah Serpong Nah ini dia Dan untuk lokasi penampakan Optimus Prime nya ada di sekitar jalan ini Yap ini dia Bisa kalian lihat sendiri teman-teman Samar-samar dari atas sini Sebuah objek bayangan raksasa terlihat di sini teman-teman Oke langsung saja kita turun di sekitar sini Dan itu dia penampakan Optimus Prime di Indonesia Nah dari kedua penampakan Optimus Prime tadi Yaitu di wilayah Amerika dan di wilayah Indonesia Setelah saya selidiki Ternyata keberadaan Optimus Prime sudah tidak ada di lokasi itu Atau bisa dibilang penampakan yang terlihat di sini dan di sini Adalah hasil jepretan satelit Google pada beberapa tahun yang lalu Jadi saya pun bertanya-tanya Sebenarnya Optimus Prime saat ini sedang berada di mana? Sial A few moments later Putang inang Si Optimum Prime Putang inang Si Optimum Prime Babe Si Optimum Prime do Lucu sekali Saya yakin hampir dari kalian semua pasti tahu video apa itu tadi Yap itu adalah video petunjuk kita tentang lokasi keberadaan Optimus Prime di dunia kita saat ini teman-teman Dan kalian tahu ini benar-benar adalah sebuah kebetulan yang sangat kebetulan sekali teman-teman Karena pada saat saya sedang frustasi selama berhari-hari karena tidak dapat menemukan lokasi keberadaan Optimus Prime Tiba-tiba di beranda TikTok saya lewat sebuah video random yang memperlihatkan tentang parodi suara berubahnya si Optimus Prime ini Nah video memes ini diunggah oleh seorang warga Filipina bernama Jose Angelo Taiko pada tanggal 27 Oktober yang lalu Belum diketahui di mana lokasi jalan tempat video itu dibuat Tapi yang jelas video TikTok yang berdurasi 13 detik ini adalah petunjuk kita tentang lokasi keberadaan Optimus Prime di dunia kita saat ini Bagaimana bisa? Jadi sebenarnya perlu kalian ketahui teman-teman Setelah saya teliti di dalam video ini mobil yang mirip dengan Optimus Prime sebenarnya kemungkinan besar adalah mobil Optimus Prime yang asli Atau bisa dibilang mobil yang benar-benar bisa berubah menjadi robot Hal itu saya ketahui setelah saya menyelidiki hampir di setiap wilayah yang ada di daerah Filipina Apakah ada suatu peristiwa atau penampakan Optimus Prime yang terjadi di sini? Menurut desas-desus laporan warga Filipina pada tahun 2019 yang lalu Di sebuah tempat taman bermain yang berlokasi di sekitar kota Karagayan de Oro Tepatnya di tempat bernama Larry's Hill Adventure Hub Ini dia teman-teman Nah menurut laporan tersebut di tempat ini pernah terjadi suatu peristiwa aneh di mana sebuah mobil tiba-tiba berubah menjadi robot lalu bergerak dengan bebas Nah saya yakin kasus mobil yang berubah menjadi robot itu sebenarnya adalah Optimus Prime Oke untuk membuktikannya mari kita coba turun di tempat ini Dan benar sekali itu dia teman-teman penampakan Optimus Prime di dunia kita Ternyata sekarang Optimus Prime sedang menyamar menjadi replika di tempat ini Oke langkah ketiga saatnya kita melakukan negosiasi dengan Optimus Prime yang sudah kita lacak keberadaannya Saat ini memang benar berada di daerah Filipina Dan untuk urusan negosiasi ini saya skip saja teman-teman Karena masalah ini adalah tanggung jawab para petinggi organisasi Biarkan mereka saja yang menangani kasus ini lebih jauh Tugas kita hanyalah sebatas menguak misterinya saja Tapi kurang lebih akan saya tunjukkan sedikit video dokumentasi tentang akhir dari negosiasi dengan Optimus Prime Ini dia teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati with your spark gone we cannot return life to our planet and fate has yielded its reward a new world to call home what's your name i am optimus prime dan mungkin itu saja dulu ekspedisi kita kali ini jadi para generasi ya jika kalian punya ide atau masukan tentang makhluk raksasa apalagi yang harus saya cari silahkan komentar saja di bawah teman-teman saya agen 0000 paling ahli diantara para ahli tentunya pamit undur diri sampai jumpa lagi selamat menikmati